Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wahmi Saputra dengan NIMI 1A1-21060, mahasiswa manajemen sumber daya perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Salole. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan sebuah tugas mata kuliah manajemen kualitas perairan, dosen pengampu Prof. Ma'ruf Qasim, SPI MSI, PhD. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang apa dampak yang akan terjadi jika pembangunan reklamas terhadap kualitas perairan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kualitas perairan. Kualitas perairan merujuk pada kondisi fisik, kimia, biologi, dan ekologis dari udara di suatu lokasi tertentu. Kualitas perairan yang baik adalah yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan manusia, serta lingkungan hidup. Air yang berkualitas buruk dapat menyebabkan masalah kesehatan, ekologi, dan ekonomi, seperti penyebaran penyakit, kematian ikan, dan tumbuhan air, serta hilangnya sumber daya air bersih yang penting bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, what is reclamation? Apa itu reklamasi? Reklamasi merupakan pembangunan yang merujuk pada upaya untuk mengembangkan kawasan di tepi laut atau sungai dengan cara menyisi tanah di atas permukaan laut. Pembangunan reklamasi biasanya dilakukan untuk tujuan komersial, seperti untuk membangun gunung perkantoran, apartemen, pusat dunia, tempat wisata, serta infrastruktur lainnya. Ada beberapa dampak yang akan terjadi ketika pembangunan reklamasi terhadap kualitas perairan. Yang pertama, dampak sosial. Perubahan pola hidup masyarakat sekitar. Pembangunan reklamasi akan mengubah pola hidup masyarakat sekitar yang selama ini mengandalkan sumber daya laut, seperti ikan dan hasil laut lainnya. Dengan adanya reklamasi, sumber daya laut yang akan, akan berkurang. Sehingga masyarakat setempat harus mencari sumber penghasilan baru. Yang kedua, relokasi penduduk. Relokasi penduduk yang telah menempati wilayah yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini dapat berdampak pada pemindahan komunitas dan kehilangan identitas budaya mereka. Yang ketiga, perubahan ekonomi lokal. Pembangunan reklamasi dapat mempengaruhi struktur ekonomi lokal, seperti meningkatkan harga properti dan biaya hidup, serta mengubah pola kerja dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Selanjutnya, dampak lingkungan. Yang pertama, penurunan kualitas air. Reklamasi dapat mengganggu aliran air dan penurunan kualitas air. Pengurukan dan pengiriman tanah dapat mengganggu ekosistem alami dan mengakibatkan meningkatnya kadar sepencemar dalam udara seperti berat logam, bahan organik, dan limba industri. Yang kedua, peningkatan sedimentasi. Selama proses reklamasi, pengurungan dan pengurukan penyebabkan meningkatkan jumlah sedimen yang terlepas ke perairan. Sedimen ini dapat mengurangi penetrasi cahaya matahari ke dalam udara yang berdampak pada pertumbuhan tanaman air dan organisme yang membutuhkan cahaya matahari. Yang ketiga, perubahan struktur dan habitat laut. Reklamasi dapat mengubah struktur dan fungsi ekosistem pesisir yang dapat mengakibatkan kerusakan dan hilangnya habitat laut. Hal ini dapat mengurangi keragaman hayati dan populasi ikan serta mahluk hidup lainnya di perairan. Yang terakhir, kerusakan ekosistem. Reklamasi dapat merusak ekosistem laut dan pesisir yang sensitif, seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan ekosistem laut lainnya. Hal ini dapat mengancam keanekaragaman hayati dan mengurangi daya dukung lingkungan. Berikut kita bisa melihat beberapa pemanggunaan reklamasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari. Terlihat ada Masjid Al-Alam yang kita kenal sebagai Masjid Terahpung, dan yang kedua adanya Jembatan Penghubung Masyarakat. Terima kasih telah menonton!